Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong mengecam perilaku pelaku bisnis dan calon anggota legislatif yang merusak pohon dengan memasang spanduk dan baliho di beberapa kawasan. Beginilah kondisi kawasan yang dipenuhi dengan iklan dan baliho caleg di beberapa pohon pada kawasan arteri Kota Sorong, Papua Barat. Padahal sesuai dengan aturan, dilarang keras pemasangan spanduk pada pohon dan kawasan ruang terbuka hijau. Kepala Dinas Pengelolaan dan Perlindungan Kota Sorong akan menggerakkan tim untuk turun membersihkan iklan dan spanduk caleg yang ada di pohon dan ruang terbuka hijau serta pada kawasan jalan utama. Diharapkan masyarakat dapat merubah perilaku buruk yang merusak lingkungan karena saat ini pemerintah daerah setempat mengah berupaya untuk mempercantik wajah kota. Dinas Lingkungan Hidup juga turut menyuruhkan Bawasu dan KPU untuk dapat menertibkan caleg yang melanggar aturan. Jangan memasang baliko dan spanduk pertama di median jalan. Kalau tidak tahu median jalan, itu yang ada di tengah jalan itu, yang ada tunggu tanaman-tanaman itu. Itulah yang disebut dengan median jalan. Itu merupakan ruang terbuka hijau median jalan. Sehingga tidak boleh menancapkan spanduk atau baliko di depan median jalan. Bukan hanya caleg, tetapi bisnismen juga tidak boleh. Ini perilaku-perilaku yang buruk. Warga kota, orang sumber daya manusianya tinggi, tetapi perilakunya buruk. Ini contoh-contoh perilaku yang buruk. Kita harus menyampaikan demikian, sehingga semua harus memperhatikan kota ini. Jangan kita terus menyuarakan hal-hal yang kecil seperti begini. Ini masalah kecil, tapi karena perilaku ini buruk, maka terus terulang kembali. Misalnya di depan pintu Bandara Deo, di dalam Bandara Deo, itu tidak boleh ada pemasangan baliko dan spanduk. Menjelang musim pemilu, tidak boleh siapapun partai, partai Golkar, partai Demokrat, partai PDIP, tidak boleh pasang di bandara dan tidak boleh pasang di pintu masuk bandara dan sepanjang median itu. Sampai di mana saja, sepanjang median dari depan kerja Emanuel sampai di 18 tidak boleh pasang itu, barang-barang itu.